Masih dari Selangka, kepolisian setempat ini kembali menemukan fakta-fakta bagaimana kemudian detik-detik salah satu pelaku melakukan bom bunuh diri di sana, Tom. Iya, betul. Bom bunuh diri ini telah matang terencana. Bahkan pelaku menginap sehari sebelumnya di salah satu TKP pengeboman, Hotel Kingsbury, Kolombo. Iya, ini dia CCTV dari Hotel Kingsbury, Kolombo yang menunjukkan bahwa pelaku ini sempat memasuki hotel sebelum melancarkan aksi bom bunuh diri. Iya, bahkan sempat masuk kamar kemudian ke area yang ada di ruang makan dan di area itulah pelaku kemudian meledakan diri. Di atas insiden ini setidaknya 300 orang tewas dan lebih dari 500 orang terluka. Suasana mencekam dan trauma dirasakan warga. Mereka khawatir jika rentetan pengoboman di ibu kota Sri Lanka ini bisa jadi masih terus berlanjut. Sementara itu pemerintah menyalahkan kelompok ekstremis lokal yaitu National Tawid Jamaat yang merupakan pimpinan dari Muhammad Zahran. Ini diduga sebagai otak dibalik serangan ini.